selamat menikmati adalah bagian dari peserta kelompok belajar komunitas kreatif Dusun Pandanan kami belajar bagaimana mengenal kondisi lingkungan tempat tinggal kami dengan menggunakan kamera video itu tuh seperti yang sedang dilakukan satu sahabatku yang berkerudung oren, Riza lihat, ia sedang membingkai atau merekam persiwa yang ada di sekitar kami ada bukit pohon kelapa dan hewan ternak apa yuk bagus bu, yang rajin ya terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 jalan ini dari PNP iya iya betul-betul misalnya kalau ada rapat-rapat masnya diundang gak misalnya musuh warang PNP atau bagaimana gak pernah, kita kan bukan pengurus emang kalau bukan pengurus gak diundang juga gak diundang, kita kan enak cuma di kantor juga terus mas ini kan yang borong ini semua kan katanya terus gini, kita mau nanya ini sukarelawan atau bagaimana sukarelawan gimana maksudnya tanpa upah oh gak bisa tanpa upah ini harus diupah kita kan yang borong kita kasih yang tukangnya 50 ribu per hari yang peladennya 30 ribu per hari gitu ipe tau haji iwan itu dari napi bahwa dia kenal kita dari mungkinan ya dari apa keter, siri? jadi dari keterian mungkinan ya dari DPS laksanakan ini ya pekeran dengan jalan ya kira-kira kan pke napi itu PNP PM 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 rapat-rapat musyawarah sering orang gaitan si undang orang MP sering apa yang mau undangan dengan orang-orang membuka-buka disarul satu hari baru baru saat ini nanti tanpa si upah melen pek yang anak ini bah dia kawal dia kawal hahaha hahaha kenapa? mp embe kan warga-warga yang berguna karena ada arah atau masalah PM mp barat-barat bisa Aduh 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 perjalanan kami bisa semakin panjang nih capek deh tapi tak apalah demi warga haro-heroic nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau PM-PM ini singkatan saya kurang tahu Cuman tahunya namanya PM-PM itu kan itu karena kami diberikan jalan itu dengan dasar dana dari PM-PM Nah ini singkatannya saya kurang tahu ini masalahnya supaya kami tidak salah menerima nanti Kira-kira kalau ada rapat PM-PM bapak sering ikut? Kalau kita membicarakan masalah PM-PM itu tidak pernah saya alpah tetap saya hadir apapun kita bicarakan di kantor desa itu tetap saya hadir Karena supaya kita tahu apa untuk masyarakat apakah untuk siapa Ternyata kan ini untuk masyarakat dibuatkan jalan sama PM-PM ini Warga juga ikut terlibat ya misalnya ada rapat-rapat PM-PM Ya semua tokoh agama tokoh masyarakat diundang ternyata tokoh masyarakat itu jarang sekali datang Supaya kita sama-sama mengepakati masalah PM-PM ini Sering diundang malahan RT juga diundang kadang-kadang datang kadang-kadang tak Kenapa bisa begitu? Ya karena malasnya Kenapa malas? Termasuk malas sudah Supaya kita tahu apa yang kita dapat di dusun pandanan ini Supaya semua tokoh agama tokoh masyarakat itu supaya tahu sebenarnya Makanya dari sepehat desa itu mengundang semua warga atau tokoh agama tokoh masyarakat itu Ternyata ada yang datang ada yang enggak PM-PM itu punya anggota apa enggak? Misalnya kan masalah-masalah kayak di jalan itu kan yang turun anggotanya Kan ketuanya juga seperti Ehwan tetap turun dan anggotanya juga ada Seperti Rusdi anggota PM-PM juga Ikut terlibat anggotanya pun ketuanya juga ikut terlibat masalah PM-PM ini Kalau dia enggak ikut mana kita bisa dibuatkan jalan Karena dana itu dari mana siapa-siapa yang ngurus Karena tidak ikut ketuanya Karena yang ngurus ini ketua PM-PM ini kan adalah Haji Ehwan Oke Pak Gadis makasih Ngi atas otonya Sama-sama Kita langsung ke kantor desa mencari Haji Ehwan Cari dia kesana Kalau ketemu tanya dia apa PM-PM itu Kalau dia enggak tahu buat apa kita buat jadi ketua Iya Oke Pak Gadis makasih ya ketemu tanya Sama-sama Ayo Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami pun menuju kantor desa Malaka Kami pun menuju kantor desa Malaka Menemui ketua tim pelaksana kegiatan atau TPK Bapak Haji Ehwan Sama-sama 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 Ya kita kan tadi pergi ke Pak Kadis Kami menanyakan PM-PM Tapi Pak Kadis itu tahu sih PM-PM itu apa Tapi arti dari PM-PM itu belum enggak mengerti Maya kita mau nanya sama Bapak biar lebih jelas lagi PM-PM itu adalah program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Itu pelaksanaannya kalau untuk desa Malaka Di awal pada tahun 2010 sampai 2014 Ini adalah tahun yang ketiga Untuk PM-PM jadi desa Malaka Kira-kira kalau di PM-PM itu seperti apa sih kebutuhan keluarganya PM-PM kita adopsi Bersama ada bottom up Jadi kita minta usulan dari bawah Apa yang diinginkan oleh masyarakat Itu yang akan kita kerjakan Ini ketika diadakan musawarah mengenai PM-PM Atau program-program yang akan dilaksanakan itu Apakah masyarakat itu datang langsung dilibatkan Kami melibatkan semua komponen yang ada di desa Terutama masyarakat miskin RTM itu yang kami dilibatkan Salah satu contoh sekarang Di dusun pandanan Di dusun pandanan ini ada Kegiatan pembuatan drenase talib Itu sepanjang 740 meter Jadi dikala kami MPD yang 40% Kami akan mengundang semua RTM yang ada di dusun pandanan ini RTM itu adalah rumah tangga miskin Jadi salah satu Apa namanya Di PM-PM adalah keterbukaan Jadi semua apa yang kami lakukan Berapa dana itu kita laporkan ke masyarakat Itu prinsip PM-PM adalah keterbukaan Ya ini kan semacam pinjaman dari Bank Dunia Jadi kita diminta untuk pengelolaan itu Sebenarnya kita ini berhutang Kita ini dana dari APBN dan APBD Jadi ada cost sharingnya sama APBD APBD 30% Yang 70% nya dari APBN MDPG pertama MPTG 40% Jika dana yang sudah kami cairkan Itu mencapai 40% Namun sampai saat ini Dana yang sudah kami cairkan baru 33,79% Jadi ada 7% yang belum kami cairkan Namun kami sudah konsultasi Sama pihak fasilitator Insya Allah Minggu depan sekitar bulan Ya minggu depan sekitar bulan Hari Senin tidak selasa Kami akan MPG 1 Walaupun dana belum mencapai 40% Tapi karena progres di lapangan sudah lebih dari itu Progres untuk dusun pandanan itu sudah mencapai Sekitar 65% Di dusun mentigi untuk rabat jalan itu baru mencapai 30,2% Progres Progres itu maksudnya Tingkat penyelesaian daripada pekerjaan itu Kalau kita mau informasi yang lebih lanjut itu kita bisa nanya kemana? Untuk informasi lebih lanjut Teman-teman bisa menanyakan ke UPK Ke fasilitator Ke kami sendiri Sama APBD Untuk kaitan dengan proses daripada PNPM itu Ke UPK Unit pengelola kegiatan itu ada di Kecamatan Kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting bagi PNPM itu apa? Kebutuhan kita dari sisi ini hanya berdukungan dari masyarakat Kerjasama sebenarnya Kalau dari sisi pendanaan karena kita sudah didanai Ya boleh kita katakan kalau dari masyarakat kita Yang kita butuhkan dari masyarakat adalah kerjasama Bagaimana program ini berjalan sesuai dengan perapa? Sepertinya ini adalah ujung perjalanan kami Tapi untuk menuju ke camatan pemenang kita pakai apa ya? Teman-teman gimana caranya kita pergi ke kantor camat sekarang? Kan kantor camat itu jauh Bagaimana ya? Gimana ya? Oh ya aku kan punya pangkat ajaib Bagaimana kalau kita pakai ini aja? Siap Satu, dua, tiga Kita ada di mana ini? Iya ya Kita gimana? Kita kan di kerokat camat Tokatmu mana? Iya Aku nggak tahu kok tiba-tiba tongkatku juga ikut ngilang Nggak tahu Sudah kita bawa kan tadi? Iya Iya Mungkin yang aku dipone mungkin Terus bagaimana cara kita pulang? Apa? Tapi itu kan tongkat kesayanganku Ya udah sabar Mudah-mudahan sih Tapi kita cari ya ntar Mudah-mudahan bisa ketemu Ya kita masuk Sudah ya Kita Mbak Sudah hampir Atau 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 Jatuh Atau 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 Nah kita jalan-jalan, kita bisa ngobrol sama warga, nanya masalah PM-PM itu, mereka kurang tahu akhirnya kita menuju ke pekerja jalan yang di sana kan, katanya itu program dari PM-PM. Kita tanya dari empat pekerja itu, hanya satu orang saja yang tahu pengerikan dari PM-PM. Nah setelah itu kita pergi ke Pak Kadus juga, di sana kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kadus, kita tanya begini, apakah di dalam rapat-rapat program PM-PM warga itu diundang atau tidak? Dan Pak Kadus juga bilang, iya diundang, tapi warga malas datang. Nah setelah Pak Kadus bilang gitu, kami juga melucur ke kantor desa, di sana kita ketemu sama ketua TPK, Bapak Aji Duan. Nah di sana Bapak Aji Duan itu menjelaskan PM-PM itu kayak gini, dan ada kata yang tidak kami mengerti, seperti bottom up. Apa sih bottom up itu, apakah Bapak bisa menjelaskan kepada kami? Dengan Mbak siapa? Sarimah Mbak Sarimah ya? Jadi memang proses PM-PM mandiri perdesaan ini, perencanaan itu dibiarkan oleh masyarakat, sebetulnya beratap sosialisasi dan perencanaan ini masyarakat lah yang pasti dihargakan. Cuma memang pada saat informasi murung musyawara, ini masyarakat memang kita undang, cuman mungkin karena terbatasan waktu, mungkin karena musyawara kita adakan pada siang hari, mungkin sebagian masyarakat di sana mungkin bekerja sebagai nelayan atau di kebun, Mungkin itu yang mereka jadi kurang menggenar tentang informasi sosialisasi daripada program. Nah memang pelaku di tingkat desa, di sini ada namanya TPK, TPK di desa Malaka itu memang ketuanya Bapak Aji Duan. Nah di samping TPK, di sana juga ada KPMD, atau Kadar Pemberdayaan Masyarakat Desa. Kemudian ada namanya Tim Monitoring. Nah, Tim Monitoring ini diketuai oleh anggota BPD, BPD di desa Malaka. Nah, tadi mungkin maksudnya Pak Haji Ketua BPK itu bottom-up ya, nah itu maksudnya adalah perencanaan itu dari bawah, dari masyarakat. Kalau dulu sebelum era otonomi, mungkin perencanaan itu dari pusat ke bawah ya, jadi dari pusat, jadi kita di bawah ini hanya menerima saja, dikerjakan jembatan, dibikinkan jalan, ini masyarakat hanya menerima saja. Tetapi dengan adanya program pemberdayaan, ini masyarakat berhak dan wajib untuk merencanakan sendiri, jadi merencanakan sendiri, mengusulkan sendiri dari bawah perencanaannya, sehingga dari atas ini tinggal menyetujui dengan melihat layakan daripada pusulan masyarakat. Jadi, kita menyadari mungkin PNPM di Kecamatan Pemenang, khususnya desa Malaka, tidak akan mungkin berhasil tanpa partisipasi daripada masyarakat. Baik itu di tahap sosialisasi, kemudian di tahap perencanaan, jadi pada saat pusulan itu sudah terdanai, itu kita akan melaksanakan yang namanya survei, atau istilahnya pengukuran. Jadi pengukuran di lokasi pusulan masyarakat, di lokasi jalan, itu kita ukur, itu kita libatkan masyarakat di sana. Kapak kadusnya terlibat, kemudian warga di sana juga terlibat pada saat pembuatan desain dan rambut. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan juga masyarakat terlibat sebagai pekerja, pekerja dan tukang. Ini masyarakat terlibat di dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kemudian di tahap musyawarah desa pertanggung jawaban, atau MDPJ, ini juga masyarakat kita undang dan terlibat di dalam prosesnya. Jadi masyarakat bisa istilahnya mengeluarkan pendapat pada saat proses musyawarah, mungkin ada kekurangan pekerjaan, ada pekerjaan yang kurang sempurna, itu bisa disampaikan pada saat musyawarah pertanggung jawaban. Kemudian setelah pekerjaan ini selesai, masyarakat juga terlibat di dalam proses pelestariannya. Karena pekerjaan ini kita kerjakan, kalau tidak kita lestarikan, ini akan sia-sia. Jadi bantuan yang telah dibelikan oleh pemerintah akan sia-sia kalau tidak dipelihara. Di sana kan pernah melakukan pembimikayaan, kita masih melakukan pembimikayaan. Setelah kita membuat pembimikayaan, kami perkembangkan kepada masyarakat itu. Nah di sana kami presentasi langsung. Nah dari presentasi kami itu, kami mendapatkan poin-poin dari warga sendiri. Nah begini, tadi kan masalah kesehatan. Masalah kesehatan banyak. Begini, ya di sana kan banyak sampah yang berserakan. Itu karena tidak punya tempat pembuangan sampahnya. Nah terus kedua, genangan air itu tersumpat gara-gara sampah. Nah itu yang kita pilih. Apakah dari generasi sehat ini bisa memberi kami solusi? Atau bagaimana cara kami untuk menangani masalah sampah yang berserakan di sana? Ada di desa itu namanya POM 8. POM 8 itu perumusan kegiatan. Jadinya usulan itu kita tampung dulu di sana. Tampung dulu. Selanjutnya kita adakan perumusan kegiatan itu di desa dilakukan. Itu dihadiri oleh tim KPMD, Kadar Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan PPMD Tim Pertimbangan Nusawarha Desa. Dia beliau-beliau inilah yang mempertimbangkan apa saja yang akan diusulkan di sana. Sehingga masuk ke prioritas kegiatan. Setelah kita melakukan perumusan-perumusan, sesuai dengan yang diusulkan masyarakat. Misalnya bahasa sampah itu sudah masuk di perumusan nantinya ketika diusulkan oleh masyarakat. Dan masuklah ke prioritas kegiatan nanti. Prioritas kegiatan itu keusulan yang benar-benar menyangkut di kesehatan. Karena kita mengacu ada 12 indikator yang kita mengacu di GSC. Kalau sampah yang tadi, saya kaitkan. Ada namanya setiap ibu hamil periksa 4 kali. Trimester ke trimester gitu kan. Yang kedua, setiap ibu hamil mendapatkan KIP FE 90 butir. Namanya indikator sebagai dasar kita di program. Yang ketiga, ibu periksa ke dokter maupun ke bidan gitu di sana. Yang selanjutnya itu pemeriksaan nifas. Itu makanya ada 4 indikator. Ada 4 indikator. Tapi kita kaitkan dengan sampah. Apa yang bisa dikaitkan ke 12 indikator di desa ini? Ini kan belum masuk kalau kita kan. Tapi nanti di anaknya misalnya. Anaknya gara-gara ini, misalnya diare sakit, itu bisa kita kaitkan di sana gitu. Dengan pengusulan sampah. Apa apa sampah di sana. Sehingga usulan-usulan itu harus sesuai dengan indikator itu. Kalau kita keluar dari indikator ini, semua kesehatan. Lansia kan tak masuk ini. Misalnya kesehatan banyak sekali. Lansia tak masuk dia. Karena mereka mengaitu di indikator. Kalau mengenai sampah di sana, memang kemarin ada usulan dari masyarakat untuk wak sampah. Tapi kami tampung dulu ke perumusan kegiatan. Alasan yang benar-benar kenapa wak sampah ini. Kita anuh dulu masyarakatnya. Kita tertipkan dulu masyarakatnya. Ketika ada wak sampah di sana, anuh enggak di sana apa namanya? Pergunaan enggak sebelum kita untuk ke masyarakatnya gitu kan? Nanti ada wak sampah di sana, adanya saja wak sampah kan? Tapi masyarakat tetap membuang tempat lain gitu. Sebelum kita memberikan penyadaran kepada masyarakat dulu. Baru kita memberikan pengadaan. Tapi belum, kalau tidak ada penyadaran, itu tidak ada gunanya wak sampah itu. Tapi penyadaran dari masyarakat. Mungkin guna-gunanya kita ini gitu. Penyadaran apa funginya. Kenapa kita harus membuang sampah di tempatnya gitu kan? Itulah yang perlu kita mungkin memberikan penyadaran dulu sebelum kita pengadaan. Itu sih sahabatnya. Aduh, aduh, aduh. Banyak juga ya tahapannya. Pusing, pusing, pusing. Terima kasih. Sama-sama. Eh, ngomong-ngomong soal heroik. Ini nih pak lawan kita sekarang. K.A.B. Berkat dia, kita bisa lagi balik kampung. Untung ada K.A.B. Kita mau numpang pulang. Boleh nggak? Iya, kita dikasih pulang. Ayo, kita pulang. Begitulah sehari petualangan kami. Kami mendapatkan pengetahuan yang begitu banyak tentang PNPM. Intinya, program PNPM itu sangat membutuhkan kerjasama dari warga. Mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kalau warga tidak berpartisipasi, bagaimana bisa program-program PNPM sesuai dengan kebutuhan warga? Jadi, ingat, ingat, ingat. Hadir ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.